Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat petani dimanapun teman-teman berada Semoga selalu dan lancar riskinya Amin Oke sobat Langsung saja disini saya akan Memberikan Ciri-ciri Pohon sawit jantan dan betina Nah jadi Pasti teman-teman sudah paham ya Sawit jantan itu buahnya seperti apa Dan Sawit betina itu seperti apa Jadi kalau sawit jantan itu biasanya Dia tetap berbuah teman-teman Tapi buahnya itu Biasanya itu ngelanda ya teman-teman Oke langsung saja teman-teman Disini kita Ingin melihat-lihat Pohon sawit yang ini apakah ini jantan atau betina teman-teman Oke nah ini bibit ini sudah berumur 9 bulan ini teman-teman Dari semai tapi Nah dari semai sudah berumur 9 bulan Nah jadi saya itu melihat di Apa itu ya Di bukunya itu Ciri-cirinya itu terlihat ketika sudah 6-7 bulan Nah ini sudah 9 bulan teman-teman Untuk ciri-ciri pohon sawit yang Perempuan itu Kita disini belum menemukannya teman-teman Untuk ciri-cirinya Coba sekarang Kita beranjak ke pohon yang satunya teman-teman Nah kalau yang di pohon sawit ini Kita langsung menemukan ciri-ciri Pohon sawit yang Jantan ya teman-teman Eh apa Ciri-ciri pohon sawit yang perempuan ya teman-teman Nah jadi untuk ciri-ciri pohon sawit Yang perempuan Atau yang bisa berbuah itu Seperti ini teman-teman Yang pertama Bisa teman-teman lihat disini Nah Memiliki Sulur di ujung Daunnya ya teman-teman Nah ini Ini itu dia Memiliki seperti Benang ya teman-teman Nah ini Itu dia memiliki seperti Benang Nah ini Nah ini kalau seperti ini Ini positif berbuah teman-teman Ini Ini namanya sulur ya teman-teman Nah jadi kalau teman-teman Mau nyari bibit Yang Tumbuhan di Biasanya di longsum Atau di Apalah gitu ya Di pt apa gitu Cari yang ada Sulurnya di ujung Daunnya teman-teman Nah ini Cari yang sulurnya itu Ijo teman-teman Nah biasanya ada yang sulurnya itu Warnanya itu Kuning atau Oren Nah itu biasanya itu Cuman dia itu Perotolan dari sini Itu biasanya Bibit sawit besar itu Yang jantan itu Tetap memiliki ini Ketika dia udah tua Nah Jadi ini Ciri-ciri untuk Bibit sawit yang Masih kecil ya teman-teman Nah untuk Pohonnya Kalau sawit betina itu Tidak terlalu Gede ya teman-teman Tidak terlalu Panjang Atau gimana ya Tidak terlalu Rimbun Nah dia Badatnya itu sedang-sedang Nah Pohonnya itu sedang-sedang Nah untuk daunnya Seperti ini Memiliki sulur Nah untuk sawit yang jantan Berarti kebalikannya Teman-teman Nah Ini Ini sulurnya nih Ini ya teman-teman Ini Sulurnya itu Seperti ini Untuk yang sawit jantan Berarti Kebalikannya teman-teman Dia tidak memiliki Sulur di ujung Daunnya Dan Dia tidak Apa ya Ya itulah pokoknya Karena saya itu Kurang paham teman-teman Di sawit ini Ya Saya ini Cuman hanya bermodalkan Google lah Kalau yang sawit ini Tapi Memang betul ya teman-teman Nah memang betul Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like Share Comment Dan subscribe Sampai jumpa Di video saya berikutnya Salam petani dari Sumsel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini